Hari Nasional 28.40 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya bawakan Marilah kita panjakan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa Karena kita semua masih diberi kesehatan pada hari ini Pada tanggal 28 Oktober 2020 Kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda Yaitu Hari Nasional Yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Melalui KAPRES nomor 316 Pada tanggal 16 Desember 1912 59 Yang dimaksud Sumpah Pemuda Ialah keputusan Kongres Pemuda Kedua Yang diselenggarakan dua hari Yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Di Batavia, Jakarta Diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda Untuk bercita-cita akan adanya Tanah Air Indonesia Bangsa Indonesia Dan Bahasa Indonesia Tujuan KAPRES Pemuda Kedua Antara lain Yang pertama Yaitu melahirkan cita-cita semua Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia Yang kedua Membicarakan beberapa masalah Pergerakan Pemuda Indonesia Pergerakan Pemuda Indonesia Ialah Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Mengaku Bertumpah Darah Yang satu Tanah Air Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang satu Bangsa Indonesia Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Setiap pelarik sumpah pemuda Mempunyai makna masing-masing Yang pertama Yaitu menggambarkan bahwa Pemuda-pemudi Indonesia Bersungguh-sungguh Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Hingga titik darah Penghabisan Yang kedua Yaitu Walaupun kita berbeda-beda Suku Ras Dan agama Namun Pemuda-pemudi Indonesia Hanya mengakui Satu bangsa Yaitu Indonesia Yang ketiga Yaitu Bahasa Indonesia Merupakan Bahasa Persatuan Yang menjadikan Identitas Bangsa Yang harus Dijunjung Tinggi Rumusan Kongres Sumpah Pemuda Ditulis oleh Muhammad Yamin Yang dibacakan Oleh Sugundo Dan Diperjelas Diperjelas Oleh Muhammad Yamin Hampir Kurang lebih 90 tahun Berlalu Sudah bukan Zamannya lagi Pemuda Indonesia Berjuang Melawan Penjajah Bukan berarti Perjuang itu Berhenti Kemerdekaan Indonesia Yang sudah Diraih Harus Dijaga Dan Dipertahankan Oleh Karena itu Pemuda Adalah Harapan Bangsa Penerus Generasi Bangsa Indonesia Sifatnya Harus Ada Dalam Pemuda Indonesia Yaitu Toleransi Peduli Sama Bangsa Kreatif Cerdas Sederhana Dan Pertanggung Jawab Sesama Manusia Kita Adalah Calon-calon Generasi Muda Yang Harus Mampu Mengeluarkan Negara Indonesia Dari Kesengsaraan Dan Harus Menjadikan Bangsa Indonesia Yang Lebih Maju Marilah Para Pemuda Bangsa Untuk Memberantas Para Terorisme Atau Kejahatan-kejahatan Lainnya Yang Berada Di Indonesia Buatlah Perubahan Yang Terbaik Untuk Negara Indonesia Sudah Selayaknya Kita Para Pemuda Indonesia Diberi Kesempatan Dalam Proses Pembangunan Negeri Ini Dan Bersaing Menjadi Pemimpin Global Atau Dunia Ayo Pemuda Indonesia Buktikanlah Kepada Dunia Bahwa Kita Mampu Memimpin Dunia Selamat Hari Sumpah Pemuda Demikian Pidato Saya Dalam Memperingati Hari Sumpah Pemuda Semoga Generasi Muda Bisa Membela Kebenaran Dalam Melaksanakan Aktifitas Sekian Dari Pidato Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pemuda Terima kasih.